Selamat menikmati Hari ini adalah hari yang spesial bagi saya Karena hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mencoba MRT Ini adalah pengalaman pertama saya untuk mencoba MRT Jakarta Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memulai perjalanan dari stasiun Setia Budi Jadi biasanya orang mencoba langsung dari bundaran HI dan juga lebak bulus Tapi kali ini saya akan mencoba di pertengahan rute tersebut Jadi di stasiun Setia Budi Ya perjalanan ini sebenarnya masih uji coba Tapi saya akan mengajak Anda melihat fasilitas yang ada di stasiun MRT ini Dan saya memang mulanya dari Setia Budi dan langsung menuju stasiun bawah tanah Kita lihat seperti apa nanti perjalanan saya Apakah seru atau mungkin membosankan? Jadi ini adalah stasiun tunggu kereta atau biasa disebut peron Jadi disini sebenarnya suasananya tidak begitu beda jauh dengan suasana peron pada umumnya Kalau biasanya naik skytrain ini sebenarnya lebih mirip ke skytrain di bandar Soekarno-Hatta Nah di sebelah sini ada langsung tertera timernya Ini merupakan salah satu mode transportasi yang dibangun rutenya khusus Jadi yakinlah kalau rute ini pasti bebas hambatan Timingnya pun pasti nanti pas Nanti kita coba cek ya Ini kita akan menuju ke lebak bulus pukul 11.58 Itu berarti beberapa menit lagi Nanti kita coba Untuk aturannya sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan aturan kereta pada umumnya Karena pada dasarnya kertib dalam menggunakan transportasi publik itu sebenarnya hampir sama Karena di dalamnya juga ada kursi prioritas segala macam Untuk di peronnya ini sendiri Ini sama bahkan sudah ditambahkan beberapa line Supaya kita tidak tabrakan sama yang penumpang keluar Tapi kalau di KRL sendiri pun juga seperti itu Sama jahulukan yang keluar terlebih dahulu Supaya kita tidak tabrakan ketika mau masuk Tapi tidak kebayang ya Ini sebenarnya stasiunnya ada di bawah tanah Sebenarnya pengalaman pertama banget Belum pernah menuju stasiun bawah tanah Di negara mana pun juga belum pernah mencoba Malah mencobanya ada di Jakarta Nah tidak jauh-jauh ternyata kita tidak harus ke luar negeri untuk mencoba kereta yang on time Mungkin untuk pertama kalinya di Indonesia Nah ternyata di bawah stasiun ini belum ada BTS ya Jadi sinyal handphone itu tidak ada Untuk beberapa provider itu memang belum ada Aku pakai dua provider Tapi dua-duanya Emergency call only Jadi saya tidak tahu nanti Itu akan seperti apa Apakah dibangun BTS untuk provider atau bagaimana Nanti kita lihat saja sih perkembangannya Keretanya itu 11.58 Ini sampenya 11.57 Bahkan lebih cepat 1 menit Sebenarnya kalau yang udah biasa naik kereta listrik atau KRL Cabodetabek misalnya Ini suasananya gak jauh beda Ini stasiunnya ternyata stasiunnya di Bendungan Hilir Ternyata dari stasiun gak nyampe 5 menit Tadi 11.57 Terus ini udah nutup lagi nih jam 12 tepat Cuma 3 menit udah nyampe M M Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton